Terima kasih Terima kasih Kasus kecelakaan ini sekarang masih diselidiki sama polisi Kalau dari hasil penyelidikan polisi Katanya kecelakaan terjadi Karena motornya ditemangi MS menerobos lampu merah Tapi kalau menurut keterangan salah satu saksi MM menggunakan mobilnya dalam kecepatan tinggi Dan ugal-ugalan Sampai akhirnya dia gak mampu menggalikan mobilnya Terus menerak MS dan SB Selain itu dari hasil penyelidikan polisi Ada hal yang ditutupi Kayak kamera CCTV di TKP Cuma satu aja yang dibuka Padahal di TKP ada CCTV dari segala arah Karena bentuk jalannya perempatan Nah karena merasa penyelidikan ditutup-tutupi Keluarga korban MS pun akan melaporkan hal ini Ke propama Bespori Terus keluarga korban sih berharap Polisi bisa menyelidiki kasus ini dengan transparan Dan melibatkan mereka di setiap proses penyelidikan Sekarang kita tunggu lagi penyelidikan dari polisi ya Kalau menurut kamu Polisi benar-benar berusaha menutupi kasus atau enggak? Comen ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!